Halo Assalamualaikum Nah Kembali lagi dengan saya Ditya Tegara Hari ini Saya akan mencoba Bagaimana Cara menanam bawang merah Ikuti terus ya Jangan skip Pertama-tama Saya ambil bawang merah yang ada di dapur Beberapa aja Nah kemudian Saya potong di bagian tengah Bawang merahnya sampai terlihat Tunas Tuh, kelihatan kan tunasnya Maaf Kalau agak sedikit blur Untuk memperlihatkan gambar tunasnya Pokoknya potong Di bagian tengah bawang merah tersebut Hingga kelihatan tunas Nah Lanjutin potongan yang sama Pada bawang berikutnya Sesuaikan sama banyak bawang yang mau Kalian tanam ya Saya sendiri Di video ini Akan mencoba menanam Sembilan bawang merah Terima kasih Oke kita lanjut ya Setelah semua bawang saya potong Di sini saya memanfaatkan Ember bekas cet Yang seperti ini Yang sudah bolong pada bagian bawahnya Dan sebelumnya Saya sudah menyiapkan tanah gembur Yang biasa saya gunakan Di video-video sebelumnya Untuk menanam Sekarang selanjutnya Saya pindahkan tanah ke ember Sampai ember terisi penuh Seperti ini ya Terima kasih telah menonton! Setelah ember terisi penuh Sekarang saya lubangi tanah Dengan menggunakan jari Untuk menanamkan bawang Hingga bagian bawang yang saya potong Rata dengan tanah Ingat Posisi bawang Harus seperti di video ini ya Bagian tunas Jangan sampai tertutup dengan tanah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahap selanjutnya Setelah semua bawang sudah ditanam Saya akan pakai air dari hidropone kampung Seperti juga di video sebelumnya Kali ini untuk menjeram bawang Yang sudah saya tata Disini saya menjeram bawang memanfaatkan main bekas Tapi untuk kalian bebas Menggunakan alat apa saja yang ada Contohnya Kayak botol bekas yang sudah dibolongin Atau pakai tangan juga bisa Siram terus sampai semua bawang dan tanah basah secara rata Hingga ke bawah Terima kasih telah menonton! Sekarang Saya akan mencoba Menanam bawang dengan cara metode kedua Yaitu Menggunakan gelas plastik yang sudah saya lubangi dahulu Sebelumnya seperti ini Sebenarnya Metode kedua ini Cara menanamnya sama saja Seperti cara yang pertama Yang membedakan Adalah alat bantu dan hasil akhirnya nanti Tonton terus Dan jangan di skip ya Sampai tahu Hasil dari metode kedua ini Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Jadi ini Hasil akhir nanti video saya Jangan lupa share, komen, dan subscribe ya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum selamat menikmati